Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih teman-teman yang sudah selalu berada di channel saya untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan klik tombol subscribe-nya dan kemudian klik juga tombol loncengnya jadi biar kalau saya upload video terbaru teman-teman mendapatkan notifikasinya oke di antara teman-teman kan pasti ada yang kepingin bisa bermain melodi yang cepat atau speed melodi seperti yang saya mainkan ini nah kali ini akan kita bahas esensial teknik jadi teknik apa saja yang bisa mendukung untuk bermain seperti yang saya mainkan itu oke teknik yang perlu kita persiapkan adalah satu piking yang kedua legato kita bahas dua ini saja dulu teman-teman dua ini jadi dari dua ini nanti bisa menjadi empat teknik oke kok bisa begitu simak teman-teman ya dari piking sendiri piking sendiri nanti kita bagi menjadi tiga satu alternate piking kedua economic piking yang ketiga partial piking oke nah sama legato akhirnya jadi empat kan empat teknik nah sebelum kita membahas ke partial piking kita nanti mesti membahas legato dulu jadi pertama kita bahas adalah alternate piking economic piking terus kemudian legato baru partial piking soalnya partial piking nanti hubungannya sama legato oke kita bahas tunic dulu zombie oke kita bahas eh alternate piking dulu oh ya Sorry 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 sebelum kita bahas ke ke teknik itu kita mesti memperhatikan gitar kita ya jadi jarak antara antara neck ya sama senar ini teman-teman setting serendah banget ya serendahnya pokoknya jangan sampai basing jadi serendah rendahnya maksimal itu nanti kita bisa nyaman untuk bermain cepat karena lega tuh nanti kita membutuhkan jarak antara senar dengan fret itu yang pendek ya jadi seperti punya gitar saya ini pendek ini jaraknya antara senar sama necknya gitu jadi kalau teman-teman gak bisa men-setting terutama untuk yang trimulus seperti ini nanti silahkan aja bawa bawa gitarnya teman-teman ke ahlinya ya jadi biar nanti kita gak salah gitu jadi coba ke bengkel gitar atau bagaimana gitu oke ini adalah contoh teknik alternate picking ya simak dulu teman-teman saya bermain di tempo yang cepat oke kita mulai dari alternate picking alternate picking itu apa oke alternate picking itu pokoknya kita memainkan nada misalkan banyak nada gitu ya yang penting arah picknya itu selalu bergantian jadi down up down up down up down up down up dan seterusnya atau dari up down up down up down dan seterusnya oke contohnya seperti apa nah sekarang saya ambil dari do re mi saja ya misalkan do re mi fasal asido disini di fret ke delapan senar ke enam ya lapan sepuluh dua belas do re mi terus kemudian senar bawahnya sama vert delapan lapan sepuluh dua belas fasola do re mi fasola si do biar biar genap biar genap masing-masing senar itu tiga nada saya trakir di re ya ya do re mi fasola si do re sampai situ ya oke nah kalau teknik alternate picking jadi misalkan kita mengambil do sini sampai re sini ya kita picknya selalu bergantian arahnya jadi misalkan ini dari down dulu ya down up down nah pindah senar tetap up down up down up ya jadi gak peduli gak peduli pindah senar atau tidak yang penting pokoknya setelah down up atau setelah up down down up down up down up pindah senar lagi down karena terakhir ini adalah up down up down down up down up down up down up down oke jangan salah teman-teman ya jadi kuasai dulu ini jangan salah arabicnya soalnya saya pernah terjebak sekitar dua tahunan ya kenapa saya kok gak bisa teratur mainnya gitu gak gak misalkan hari ini saya bisa besoknya gak bisa seperti itu nah ternyata saya salahnya disitu ya tidak bermain alternate picking jadi main sesuka hati gitu gitu ya jadi ini perlu dilatih bener-bener down up down up down up down up down nah misalkan kita dari sini terus kembali ke atas tetap sama down up 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 down pokoknya selalu bergantian oke itu adalah alternate picking ya oke yang kedua adalah teknik economic picking ini adalah teknik economic picking saya mainkan di tempo yang cepat ya tetap kita memakai doremi fasola siduri ini lagi ya tetap disini nah ini bedanya alternate picking sama economic picking ya tetap di kanannya ya kalau misalkan tadi alternate picking kan down up down terus kemudian pindah senar jadi up ya pokoknya bergantian gitu kan bergantian setelah down up nah kalau alternate eh sorry kalau economic picking seperti ini down up down down nah pada saat pindah senar kita ya arabicnya itu sama ya kalau misalkan down berarti down semua down up down down ya down up down down up down pindah senar down lagi soalnya ini tadi kan down 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 up down down up down down up down seperti itu nah gitu nah terus untuk economic picking kita apa tekanannya lebih lebih smooth lebih pelan ya nah kalau alternate kita lebih kencang ya kalau economic lebih pelan supaya bisa ketemu smoothnya lebih smooth gitu ya economic alternate economic alternate economic ya seperti itu ya dua teknik ini oke dari sini bisa dibahamikan ya oke sekarang yang ketika kita bahas legato ini adalah legato yang saya mainkan di tempo yang cepat dengan pola tertentu untuk membentuk legato teman-teman harus paham hammer teknik hammer ya sama teknik pull off nah ini harus teman-teman kuasai dengan baik dulu ya teknik legato ini ya ya jadi hammer bagi teman-teman yang belum tahu tapi mestinya udah tahu semua kan ya hammer itu dari nada rendah ke nada tinggi tapi metiknya cuma sekali sekali metik nah hammer 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 nah sebaliknya kalau dari nada tinggi ke rendah itu namanya pull off sekali betik dua nada atau lebih nah jadi legato adalah gabungan hammer on sama pull off atau hammer on semua atau pull off semua gitu ya nah kalau misalkan kita menggunakan legato waktu mengakses do re mi fa sol la si do re nah jadinya seperti ini nah ini lebih bebas peaknya jadi gak harus gak harus selalu bergantian turun naik turun naik atau waktu pindah senar harus turun semua kayak economic peak enggak jadi lebih bebas misalkan saya mau seperti ini atau mau seperti ini bebas gitu nah nah ini teman-teman harus kuat disini jadi gak boleh lemah gak boleh lemah jadi harus kuat nah begitu juga sebaliknya pull off nah ini harus harus bunyi nah ya nanti untuk awalnya belajar legato ini lebih susah cuman kalau nanti teman-teman sudah sudah jadi sudah mahir di legatonya belajar legato sama sama belajar peking sorry kecepatan legato sama kecepatan peking nanti bisa jadi lebih cepat legatonya daripada pekingnya gitu gitu ya nah tapi untuk pertama kalinya coba nanti buktikan teman-teman ya terutama teman-teman yang baru belajar nah ini akan untuk dari sini ke sini bunyi gini susah banget nah jadi ini gak cuman sekedar gini bukan terus ini diangkat gini enggak tapi sambil ditarik nah nah kalau kalau pas kita menarik bisa jadi senar bawahnya ikut ketarik juga nah kita mesti agak gini nah coba latihan ini aja dulu nanti buktikan teman-teman kalau ini memang pertama kali kita susah melakukannya oke nah sekarang kita belajar partial picking seperti yang saya katakan di depan tadi di video ini jadi urutannya kita belajar alternate picking economic picking legato baru belajar partial picking gitu nah partial picking itu adalah gabungan antara picking sama legato misalkan kita tetap ngambil yang disini tadi nah itu kita gabung jadi misalkan di do re mi kita menggunakan picking terus kemudian fa shola kita menggunakan hammer atau legato nah seperti itu terus ini menggunakan picking lagi gitu misalkan seperti itu makanya seperti yang saya katakan di depan tadi teknik legatonya harus bagus pada saat kita bermain partial picking ini jadi saya variasi pertama misalkan ini picking legato picking terus kembalinya misalkan legato picking legato misalkan perangkatnya picking picking legato picking terus kembalinya legato picking legato ya atau misalkan kita pickingnya cuma diambil di ini aja do do re mi aja terus kemudian legatonya di fa sol la si do re misalkan gak apa-apa bisa juga ya jadi kita menggunakan 4 teknik ya 4 teknik itu dengan mengambil nada yang sama hasilnya akan berbeda kalau alternative picking seperti ini economic picking ya oke terus kemudian legato terus kemudian partial ya nah jadi kan beda-beda terus tujuannya apa kita belajar seperti itu belajar menggunakan alternative picking kenapa gak alternative picking semua kenapa gak legato semua nah tujuannya seperti ini misal kita misalnya kita bermain seperti ini kita bisanya cuma sampai 90 bpm misal terus sedangkan kebutuhan lagunya itu ternyata harus sampai 120 nah kalau misalkan saya picking seperti ini waduh saya gak mampu seperti itu berarti coba saya menggunakan economic picking apakah mampu sorry iya economic picking apakah mampu oh ternyata saya tetap tidak mampu untuk menggunakan economic picking oke saya menggunakan legato aja kalau gitu misalkan oh ternyata saya mampu gitu ya jadi salah satu kegunaannya untuk memanipulasi atau mengakali atau kita mentrik bagaimana supaya nada itu terjangkau gitu oke teman-teman ya itu yang bisa saya bagikan hari ini jadi ikuti terus teman-teman jadi nanti saya akan update terus ya tutorialnya ini jangan lupa pokoknya subscribe terus kemudian klik tombol loncengnya juga ya terus kemudian bagikan ya nanti biar teman-teman juga tahu biar view-nya banyak oke terima kasih teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh